Waduh, ngeri-ngeri sedap, Nek. Saya kedatangan musuh abadi, saya. Ada beberapa film kan waktu itu aja, kan? Oh, saya nggak kebahagiaan gitu, kan? Padahal tetangga. Padahal di awal bahagia. Kemudian, Satria Bercinta. Bergita ya? Bercinta sih, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga tentunya forsa. Rahimahumullah. Kali ini, waduh, ngeri-ngeri sedap, Nek. Saya kedatangan musuh abadi, saya. Tepuk tangan buat Sultan Saladin. Ini Sultan Saladin ini, beliau berteman dengan saya sejak remaja. Dulu beliau ini suka moge-moge, motor-motoran. Pokoknya bandel banget. Wah, pergaulanya luar biasa. Saya sering ketemu di Masjid Lama ya, Dini. Iya. Nah, kemudian dari sana, kita bertemu di film. Memang sebelum saya main film, beliau mau jadi, udah jadi Masya Allah di film luar biasa. Nah, karena ketika saya mau main film, saya tahu ini temen gue ini aktor banget. Saladin ini saya bilang aktor. Lain dengan saya, Dini. Kalau saya ini bukan aktor. Artinya apa gini? Saya waktu main film dulu, sorry gue cerita dulu ya. Iya. Aneh cerita dulu nih. Saya bilang sama producer, saya mau main film, asal jadi diri saya sendiri. Hmm. Itu sebabnya film saya itu selalu romah, 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 gitu. Saya main film asal jadi diri sendiri. Kenapa? Saya gak bisa jadi aktor. Nah, itu loh. Kalau aktor kan harus bisa memerankan berbagai macam peran. Itu namanya aktor. Beliunya aktor. Jadi, kalau prinsip aktor itu, dia harus bisa memerankan segala macam karakter. Orang kenal dia ini sebagai... Siapa? Siapa, Dini? Antagonis. Ya, kalau dia... Bukan. Apa acting anak itu kayak Marlon Brando. Marlon Brando. Kalau lihat mukanya sih mirip-mirip. Marlon Brando itu satu sotok yang bintang Hollywood yang cool. Yang cool. Kemudian, ya best actor lah. Sultan Saladin adalah satu sotok aktor. Pemain film yang senior dari saya. Lebih dari seorang dari saya. Makanya saya ajak beliau untuk membantu film saya. Walaupun jadi penjahat. Karena itu tadi. Bahwa sebagai aktor, dia harus mampu memerankan karakter apa saja. Dari mulai penjahat sampai kiai dia mesti bisa. Oke, Dini. Apa kabarin? Alhamdulillah. 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 Saya lihat Anda masih seger nih. Keren, keren. Ini nikmat yang saya dapatkan dalam... Kalau nggak salah usia kitanya sama. 7-6 juga Anda ya? 7-6 juga Anda ya? 7-6. 7-6 gitu. Alhamdulillah. Apa yang dibilang Pak Haji tadi tuh. Mungkin sedikit agak berlebihan gitu. Seperti malun berano gitu. Sebetulnya dasarnya kita sama-sama di Tebet dulu tuh. Haji di musik. Saya berkecimpu dulu di teater gitu, Ji. Makanya. Anda dari teater ya? Teater. Teater mana, Ji? Pernah teater kecil, Arifin Senur. Pernah juga sama teater populer, Teguh Karya. Teguh Karya. Di toko-toko film semua lah. Arifin Senur, Teguh Karya itu Masya Allah. Tapi dimulainya dari figuran, Ji. Oh, di figuran. Waktu itu Haji udah misalnya udah melejit gitu kan. Udah. Dengan musiknya, dengan apanya. Oh musik waktu itu barangkali ya? Musik, terus juga baru mulai buat-buat film kan. Ada beberapa film kan waktu itu Haji kan? Oke, oke. Oh, saya gak kebagian gitu kan. Padahal tetangga. Tetangga? Tepat sama tetangga. Si Beni. Iya kan? Satu gang itu semua. Satu gang? Masjid lama lagi. Masjid lama. Tepat. Makannya di Warmo kan? Iya. Itu bersejarah. Oke, terus gimana nih? Dari teater kecil terus? Teater populer ya. Teater populer. Itu terus udah ikut-ikut lah main. Sebetulnya dari figuran juga, Ji. Gak langsung gitu kan. Wah, perjuangannya cukup. Tapi memang saya tekatkan untuk jadi arahnya ke dunia akting lah ya. Jadi aktor gitu kan. Ya Alhamdulillah. Makin kesana, makin kesana. mendapatkan perannya itu yang bagus. Ada hal yang luar biasa itu. Artinya adalah setelah dianalisa sekarang ini. Saya main dengan film Aji. Itu ada empat film. Mulai dari Perjuangan dan Doa. Terus Melody Cinta. Dan apa namanya? Padai Diawal Bahagia. Kemudian Satria Bercinta. Bergita ya? Bergita. Bercinta sih ya. Soalnya jadi beneran. Soalnya jadi beneran. Bener itu. Baik pemain maupun kru rata-rata bercinta itu di Bandung. Serius. ada yang jadi, ada yang enggak. Waktu itu yang tidak jadi ya? Jadi juga. Yang hitam manis. Oh iya, karena lamanya syuting. Saat tidak bergitar itu syuting lama banget. Lama. Waktu itu di Bandung lagi dingin. Parompong. Sampai juga kita ke Jogja kan. Iya. Parang Tritis. Parang Tritis. Jadi memang itu film apa ya? Betul-betul film kolosal, film mahal ya. Kalau sekarang itu mungkin membangun apa namanya set itu ya? Patung-patung yang lain-lain itu. Ya pegarin apa sih? itu semua. Jadi ada hal yang sampai sekarang yang harus patut saya syukuri. Orang banyak lebih tahu saya di film-film Bang Haji. Sementara itu juga saya ada main film-film yang dianggap film-film bermutu ya. Seperti Alkausar. Nah apa lagi? Alkausar Airul Umam ya? Airul Umam. Oke. Dengan skenario Pasrul Fani. Iya kan? Titian Serambo di belah tujuh. Udah itu apa? Sama Pasrul yang cukup spetakular juga tuh. Dibawah lindungan Kaabah. Tapi karena 82 waktu kita kampanye dulu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Para Printis Kemerdekaan. Oke. Itu itu film bagus juga itu. Jadi Alhamdulillah saya dapat dua kesempatan disini sebagai pemain. Di satu film-film yang diminati banyak orang. Iya kan? Satu lagi film-film yang dianggap berkualiti. Berkualitas. Jadi pernah ada semacam-manu dari Pak Asrul mau pilih yang mana yang diminati orang banyak. Gitu kan? Atau yang sedikit tapi kalangan orang-orang ciri pandai gitu. Jadi sedua-dua saya dapat. Oke, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir-terakhir itu ya menjadi Soekarno kan? Iya, iya. Film-film Cuman sayang Din, film Saya Tidak Bergitar itu memang film Kulusal. Itu di prosesinya di Australia, Din. Jadi sebagaimana biasa film biasa kan kita prosesinya itu finishing-nya bikin master-master itu di Hongkong atau di Jepang. Tapi karena film Saya Tidak Bergitar ini Kulusal Saya kepengen buat sound-nya itu surround sound. Apa istilahnya itu? Dolby stereo. Itu Saya Tidak Bergitar itu film Dolby stereo pertama di Indonesia. Wow. Iya. Jadi kita bikin di Australia makanya kan yang siap bikin Dolby itu Australia. Waktu itu saya kayak pengen memang ini film monumental gitu kan. Karena unsur dakwahnya juga bagus. Nah maka saya ajaklah Idris Ardi sebagai ilustrator. Waktu itu Idris yang isi ilustrasi. Saya ajak Australia sama Marini waktu itu. Waktu kita preview di di Jakarta kan itu di Garden Hall masih inget gak? Gedung Garden Hall yang sekarang Blok M itu. Blok M. Blok M. Itu orang teknisi Australia-nya saya datangkan itu. Untuk ngatur sound-souround sound itu. Karena kita belum punya surround sound waktu itu. Saya datangkan itu mister siapa lupa. Dia tata itu Garden Hall itu supaya surround sound. Begitu artinya keinginan saya untuk mewujudkan film ini sampai ke Dolby Stereo yang saat itu belum ada. Gedungnya pun untuk Dolby gak ada. Saya gak kepikir lho. Lho kata Idris Dolby berterima karena belum ada gedung Dolby. Di Indonesia belum ada. Tapi saya berobsesi ke pengen the best one gitu. Nah cuman sayangnya Din itu lama kita gak ambil masternya dan begitu saya mau ambil itu udah gak ada. Sekarang ini udah gak ada masternya. Yang beredar sekarang tuh dari beta cam itu dari beta cam yang gak sempurna gitu ya. Master master film itu. Tapi katanya bisa di restorasi ya. Iya tapi masternya itu udah gak ada. Jadi namanya Australia film di Sydney Australia film itu ternyata begitu udah bankrupt udah tutup udah gak ada tuh. Kita mau cari kemana kita cari gak ketemu sampe sekarang. Sayang banget itu masanya udah gak ada Din. Bayang sekali ya. Oke Sultan Saladin ini orang Indonesia ini luar biasa karena Sultan Saladin ini ketika jadi Herman nama nama inti kan Herman Herman kenalnya Herman belum lima ji itu di musim orang deh jadi Astagfirullahalazim beliau ini sangat apa ya di film itu ya apa sih all out totalitas karena bintang itu begitu kalau aktor itu begitu tidak ada peran yang dia tolak artinya dia tantangan peran itu buat seorang aktor makanya jahatnya dapet banget tapi sekarang udah bukan kalau aktor berperan jahat orang gak sebel belum aktor tapi begitu dia memerankan antagonis yang apa orang benci berarti dia sukses orang marah berarti dia sukses tapi kalau gak marah gak sebal sementara dia antagonis belum akbar makanya dia aktor oke Din saya dengarkan anda masih aktif di Parvi ya persatuan artis film Indonesia ya sementara saya udah lama gak mengikuti Parvi walaupun seanggota Parvi bisa ceritakan bagaimana perkembangan Parvi sekarang ini perkembangan Parvi hari ini memang terjadi ada beberapa vaksi gitu oke ada vaksi 56 apa vaksi 56 parvi 56 yang ketua umumnya Marsela Jaryanti parvi 56 iya kemudian kemudian ada parvi kuningan vaksi apa dari kuningan dari pusat parvi kuningan itu yang kemarin baru mengadakan semacam kongres ya gitu terus mengambil semacam apa apa namanya ini mendaftarkan jadi dianggap sebagai organisasi baru Parvi kuningan kuningan jadi dari situ dinotariskan baru aku baru ya kan artinya dia satu yang baru gitu sementara kami dan sekarang itu namanya DPP Parvi yang berkantor mendapatkan kantor Alhamdulillah di gedung film di MT Hariono gak tau tuh malaikatnya ngasih atau gimana ngirim itu ya kan ya memang DPP Parvi dari dulu disitu kan enggak di kuningan kuningan pusat perfilman di kuningan jadi kuningan pertama situ jadi kita sekarang meneruskan yang diwarisi oleh Agatot Brajemusti oke dimana itu ya kan yang di gedung film gedung film dimana MT Hariono MT Hariono gedung film pesona Indonesia sekarang itu gedung juga kementerian pariwisata Kemenang Praks juga bagian dari situ juga gitu jadi kemarin ini ada sedikit mereka membawa masalah kita kepada masalah hukum ya kan ya sebetulnya ya kalau mau dibicarakan baik-baik apalagi kami ini saya dan Aspar tuh dituntut dibawa lah ke pengadilan gitu kan oke Anda sebagai story sebagai jadi Parvi DPP saya menjabat sebagai Parvi apa tuh Parvi Dewan Pimpinan Pusat Parvi Kuningan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Film Indonesia itu berkantor di gedung film oke kalau yang satu lagi itu yang baru dibentuk ya kan itu namanya apa persatuan perkumpulan baru gitu di Usmar Ismail yang satu di Usmar Ismail sana oke itu ya memang dalam hal ini saya berpikir lebih jernih mungkin makin banyak Parvi makin bagus jadi saya bilang kita berkompetisi aja secara sehat ya kan begitu mereka bawa ini masalah hukum ya kan kita kami ya kan dikalahkan di Jakarta Selatan oke mereka punya pengurus dianggap sah karena dapat AHU AHU itu baru bukan baru sekarang baru dapet AHU dari Kementerian AHU yang pernah kita ketemu waktu itu ya kan itu lagi proses-proses dan mereka menggugat kami menggugat kami menggugat kami itu masalah logo masalah logo logo Parvi ya kan nah logo Parvi ini dimenangkan oleh kami jadi berarti gak boleh dong mereka pakai logo tapi sementara ini kami tidak apa namanya tidak bersifat apa namanya apa namanya offensive gitu enggak karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang harus kita kerjakan terutama masalah kesejahteraan anggota yang kebetulan juga banyak sekali itu sekarang yang sudah senior-senior baik di kalangan apa namanya ini orang-orang di belakang layar maupun di depan itu tidak mendapatkan banyak pekerjaan kenapa kita tidak konsentrasi ke situ jadi pernah sekali waktu pernah saya di Malaysia itu ada acara salah satu calon perdana menteri kempen apa dia kumpulin seniman-seniman itu dia dia kumpulin ada satu hal yang menarik bahwa seniman yang 50 tahun ke atas yang punya dedikasi prestasi atau apa itu mereka bisa mendapatkan kalau gak salah saya sebulannya itu 2000 ringgit uang kita 7 juta 20 ringgit berapa itu? 7 juta 6 juta 6-7 juta kalau gak salah nah kenapa kita gak bisa oke ini yang tidak ada oke nah mungkin dari parmi kali ya parmi atau dari paski atau apa itu mengupayakan di data oke menarik pertama yang saya ingin tanggapi Din ya bahwa memang organisasi profesi ini banyak yang terbelah bukan cuman parvi bahkan pengacara terbelah organisasinya KNPI KNPI terbelah banyak memang yang organisasi profesi terbelah itu katakanlah setelah kita ambil ikhmahnya yang seperti anda bilang tadi semakin banyak orang semakin baik karena bersaing secara sehat ya cuman saya emang ingin mengingatkan kepada pemerintah kita dalam hal ini parikraf mungkin ya ya kemen parikraf ya parikraf sama dikput nah semua dikput oke kalau kita melihat seperti Amerika kemudian Korea Selatan mana-mana ya banyak negara-negara itu dia punya devisa negara itu lebih besar daripada megasnya itu dari art entah itu film entah itu musik entah itu olahraga ya nah itu satu bahwa untuk devisa negara yang kedua film ini sangat-sangat-sangat potensial untuk membangun bangsa sebetulnya ya berapa banyak film-film Hollywood itu yang menumbuhkan kebanggaan orang Amerika seperti Amerika berapa banyak film-film Hollywood bisa menyampaikan pesan-pesan kepada bahkan kepada dunia banyak banyak sekali manfaatnya untuk membangun bangsa ini lewat film kemudian para ekonomi kreatif itu sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa kita yang apalagi yang sekarang nah karena lagi di uji dalam konteks ekonomi kan perfilman itu luar biasa yang bisa mendapatkan sangat banyak orang yang hidup dari sana gitu kan nah oleh karena itu saran saya kita sesama farfi itu farfi 46 farfi kuningan farfi kuningan farfi 56 ada lagi juga parsi kan gitu kan parsi kan sinetron sinetron kalau film tapi orang-orangnya kadang-kadang itu-itu juga semuanya itu-itu juga ya ya artinya artinya sejauh mana parfi DPP Anda Pak Parfi apa? ya DPP namanya DPP Parfi DPP Parfi sejauh mana telah berkonsultasi dengan Departemen terkait untuk membanjukan perfilman seperti apa? sementara kami ini berbenah ke dalam dulu karena saya dua minggu yang lalu sama seminggu yang lalu itu turun ke Jawa Timur ke Malang langsung ketemu terus di Jogja juga kemarin gitu kan bahwa potensi daerah itu bagus banget luar biasa sekarang ini itu di era teknologi yang ini itu tidak harus berpusat di Jakarta orang-orang Jakarta orang daerah aja bisa membangun membuat film-film bagus nah masalah kita untuk ke departemen-departemen saya melihat ada kecenderungan ada salah satu namanya badan perfilman Indonesia gitu kan badan perfilman Indonesia yang disitu ada stakeholder-nya itu ada 60-70 organisasi berkumpul disitu mungkin ada yang punya kualitas ada yang tidak mereka itulah yang sekarang lebih banyak melobi ke pemerintah gitu oke tapi kalau saya berpandangan untuk film ini dunia film ini itu kebanyakan unsur dagangnya lebih kuat apa unsur dagangnya lebih besar oke daripada idealisme ya jadi kalau kita mengharapkan seperti ada isu-isu tentang festival film Indonesia diberikan kepada ini kepada itu yang menyelenggarakan ada sementara yang menganggap itu sebagai bancaan aja oke ya kan kemarin 15 miliar yang ketuanya tapi gaungnya sekarang tidak seperti dulu gaungnya beda tapi perkembangan perfilm Indonesia sekarang ini kita banggar itu luar biasa bagus cuman temanya belum bervariasi seperti yang bilang tadi Amerika 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 itu dia ciptakan dia ciptakan 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 kalau kita kan enggak ada yang meledak semua ngikut komedi meledak horror meledak kita juga sekarang ini lagi mempersiapkan namanya agak sedikit berbau itu tapi judulnya beda apa itu komedi horror iya kan keluarga serius keluarga serius iya peralatannya juga sudah cukup orang tua gak boleh masuk kita kan masih muda iya kan kalau enggak mungkin begini yang sudah tua itu udah gak bisa bermikir lagi dia sudah asik dengan hidupnya sendiri dia sudah merasa gue ngapain lagi sih itu banyak teman-teman kita kalau saya mau sebut satu nomanya gak lucu dia berjuang gak mau ngapain sih itu udah tua namanya padahal kan katanya di sorga mudah semua kan oh iya gitu lah tapi dengan adanya ini sama Haji mungkin nanti kemendikbud atau mancraft ya sandi gitu kan gak salah ngasih siapa yang mesti dibantu ya artinya artinya begini bahwa kita lihat negara-negara yang secara kepeduliannya besar terhadap art ternyata itu bisa membawa di samping nama baik bangsa itu juga membawa ekonomi kreatif yang luar biasa di negara yang membentuk karakter seperti k-pop misalnya itu ternyata k-pop itu negaranya sangat-sangat mendukung banget pergembangan art di sana sebagaimana Amerika lah Jepang dan sebagainya China misalnya kan itu dia punya karya-karya seninya itu memang menjadi devisa negara bisa memakmurkan sebagian rakyat sangat bisa apalagi kita isi dengan faktor-faktor ideal ya idealisme seperti itu dan ini memang sekarang ini kita cukup bergembira lihat perfilman Indonesia dia sedang menjadi tuan rumah di negara sendiri jadi banyak orang-orang suka kepada film nasional dibandingkan dengan film-film luar katakanlah sudah sudah masya Allah nah kalau ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depan itu akan sangat apa sekali jadi artinya disini memang harus ada sampur tangan pemerintah yang total dan harapan saya juga bukan pemerintah aja Haji sebagai juga orang yang legend dan juga punya potensi untuk itu Haji ini bukan hanya sebagai pemerintah dia aktor juga cuma dia gak mau kalau dibilang aktor bukan aktor pemain film aja mana ada orang menonton film dia antri begitu panjang belum pernah sejarahnya itu kalau kita melihat zaman-zaman film Roma ya sebahana Masya Allah Masya Allah ceritanya heboh-eboh di gedung-gedung bioskop gitu ya luar biasa nah ini dianukkan lagi dimanfaatkan lagi dianukkan lagi gitu ya bangun lagi lah ya barangkali sekarang kita cuma jadi supporter lah gitu ya atau pada anak-anak kalau saya menganggap Haji ini paling gak memproduksi film itu setahun itu 10 setahun 10 siapa nih siapa 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 iya kan banyak bisa bekerja siapa siapa enggak kalau dia siap gue masih din din nah ada satu perusahaan gak usaha sebut namanya dia waktu itu udah merencanakan Satria bergitar ribbon Satria bergitar ribbon waktu itu udah sampai tarap skenario kalau gak salah dan belum ada kontak lagi gitu ke saya karena waktu itu terhambat covid ya banyak lah ada rencana saya produser yang mau bikin film ini film itu ya beberapa tapi kalau nanti saya ada kesempatan itu Herman pasti Herman kita aja Haji ini harus jadi godfather nya di film musuh jangan ketika anti musuh dia tapi kali ini kalau jadiin lagi di orang baik jangan jadi orang jahat di ustaz di ustaz biar kaknya krum mobil masya Allah tabarakallah ini judul di film tanya salah din itu kan din gue main film tapi gak ada syarat Pak Syam kan iya iya Pak Aji mau main film gak saya bilang saya gak bisa main film tapi mau gak artinya dasarnya kan dia pengen popularitas saya di musik saya di angkat di film gitu kan saya gak gak serak banget waktu itu karena saya yakin saya gak bisa main film gitu kan belum pernah main film gitu kan boleh Pak Syam tapi ada syaratnya saya bilang syaratnya apa yang pertama saya gak mau jadi aktor artinya saya gak mau jadi orang lain saya tidak ingin keluar dari karakter saya gitu kan apa adanya Roma di film ya itu lah itu satu kedua saya minta ada waktu sholat berjamaah iya setiap waktu sholat harus break saya bilang dan sholat berjamaah gitu kan oh gitu ya kalau sholat sendiri-siri aja gimana gak bisa kalau gak berjamaah nanti banyak gak sholat yang ketiga tidak ada botol minuman di lokasi itu syarat saya sama-sama saya gak mau lihat botol bir saya gak mau lihat ada orang waktu sholat pada masyarakat syuting dan jangan saya diganti nama saya saya kepengen Roma aja saya bukan aktor baik-baik begitu setuju langsung jalan makanya begitu film pertama Allahu Akbar Allahu Akbar break semuanya lo gak break gue pulang jadi gitu Masya Allah Astagfirullah jadi ada yang lucunya juga denger-denger pokoknya kalau mau ikut Omar Irama main film kalau waktu sembahyang ikut sembahyang padahal selama ini gak pernah sembahyang ya ada ada ini juga lah jangan minum bir Allah masalli ala Muhammad kayak begitu suasana buat film dulu waduh luar biasa susah kita dapatkan sekarang memang zamannya bayangkan dulu kita satria bergitar itu bulan puasa bulan puasa saya kan producer semua mesti buasa pokoknya yang penting gue gak liat minuman ngeliat makanan ini kan syuting dimana parang tritis padang pasur panas kemudian dimana perompong bukan gunung kapur ya gunung kapur ya gunung kapur pada larang pada larang itu kan gunung kapur syuting naik kuda itu perang panas gila pokoknya puasa banyak yang makan di belakang kamu pokoknya gak puasa gue gak mau liat ada makanan itu luar biasa saat itu iya lu puasa kalau gitu kadang-kadang harus jujur loh soalnya panas panas banget lagi nakal-nakalnya seneng bantai masya Allah subhanallah tabarakallah sampai kita yang jalan-jalan bertiga sih ke Malaysia oh iya di Malaysia jadi ada lucu tuh yang orang film itu kan bukan kebul-kebul orang vera bukan yang kita lagi bertiga marikain gitu apa yang bertiga marika lagi syuting kalau gak salah kita kan oh gitu iya iya satu gabar gitar ada undangan gitu yang saya ingat kita kumpul-kumpul orang film ada juga orang film Malaysia apa Singapura gitu kumpul semuanya gathering saya ada speech yang itu bukan deh ya itu salah satu bagian dalam acara waktu saya speech saya bicara saya ngomong gini kan mereka berbahasa Inggris semua nih Singapura Malaysia kan berbahasa Inggris disini kan itu bahasa Belanda iya bahasa Indonesia itu banyak-banyak bahasa Belanda ya kayak mobil setir ban pelak itu bahasa Belanda semua kantor bahasa Belanda kalau itu kan office nah ceritanya saya speech begini sebetulnya saya ini bukan bintang film fuck saya menyanyi orang-orang kita sebut fuck saya menyanyi lu ngapain ngomong fuck itu bahasa Belanda kan fuck itu bidang fuck saya ini kan disana lain lagi sebetulnya fuck saya menyanyi orang penutup masya Allah sultan saladin oke lu mau tunggu jadiin pejahat bagaimana itu ini kalau berantem beneran gua kenang-kenang was-was juga gua guling-guling di apa itu yang sekarang di semanggi itu masih berani itu guling-guling kebawah iya dari tangga itu soalnya bukan apa-apa honornya juga gede kalau honornya kecil mikir dulu wah lagi panjir masya Allah masya Allah emang musuh hurrah dingin deh kan aktinya kan dingin akan berwarna berandung aktinya dingin gitu kan keren-keren jahat lu keren jahatnya aja keren bagian bayanya untung masih diberi kesempatan jadi orang bayanya gini oke bangun sultan ada gak hal-hal yang waktu itu belum sempat anda sampaikan ketika kita main-main film atau ada hal-hal yang yang kepingin lu sampaikan tapi gak ada gak hal-hal yang kita diskusikan dan apa keren-keren cuma ini aja harapannya tuh dulu itu pengennya haji ini kan dia sudah besar hebat waktu dulu pernah terpikirnya pengennya tuh dia ciptakan lagi tokoh-tokoh yang hebat-hebat ada gitu jadi dia nanti hebat diantara yang hebat kenapa? karena kita perlukan seperti sekarang ini tanahkan naifnya kita sekarang ini kok kita di negeri kita sendiri ya sepertinya kita jadi kuli gitu kita gak melihat seorang siapa? Rano Karno seorang Dedy Miswar atau seorang siapa lagi Dedy Yusuf punya peluang kesempatan untuk mengambil peran itu haji terutamanya kenapa harus serahkan kepada orang lain itu aja pemikiran produksi film iyalah produksi film maupun produksi berkesenian lah supaya kita bisa menciptakan seperti haji bilang tadi kok ini hari kita lebih mencintai produk-produk film-film Korea atau apa segala macem emang kita gak punya gak punya sumber daripada apa namanya cerita-cerita karifan lokal itu yang yang paling sekarang ini agak sedikit mengganggu lah begitu nah itu potensi haji yang besar ini sekarang ini juga masih begini coba denukan lagi angkitkan lagi ajak teman-teman supaya kita kalau tadi dibilang jadi Tuhan rumah saya masih tanda-tanya apa benar ya kan masih banyak sekali nah tapi yang boleh kita banggakan generasi yang milenial ini itu canggih-canggi hebat-hebat kita ketinggalan ya kan dia ngetik-ngetik aja gini-gini udah potensi itu yang belum kelihatannya dibangun secara terpadu itu aja sangat disayangkan yang punya nama-nama besar ini jadi wiswar asik juga dengan dirinya ya kan hanya sekedar mendapat slot nanti sini-sini tapi bukan yang mempunyai yang punya yang mempunyai dan rasanya Haji juga bisa menciptakan kader-kader itu ada siapa Vicky ya kan satu lagi itu dibangun jadi bukan sekedar hanya apa ya hiburannya aja tapi bagaimana pemerataan dalam pekerjaan ini dan kesejahteraan terutama orang seni ini orang film ini gak banyak sebetulnya orang musik juga gak banyak kan jadi jangan berjalan sendiri-sendiri itu aja mudah-mudahan akan datang ini kan ya kan suasananya lebih baik lagi lebih lebih kondisif ya kan ini yang anda harapkan ya ya itu harapan jadi Bung Saladin ini kepengen Roma Irama juga ada di Mizwa Rano Karno berbuat lebih banyak untuk film nasional kira-kira begitu lah untuk membangkitkan film nasional kalau saya bilang udah tua gak boleh belum tua karena kita masih berjuang mahathir aja sekarang masih saya selalu mengatakan bahwa selama kita ada usia tidak boleh berhenti berfikir berhenti beraktifitas berhenti berkarya karena kita kalau sudah mulai berhenti berfikir berhenti 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 oke artinya Bung Saladin mudah-mudahan Allah juga yang menjawab semua ini menggadar yang pasti bahwa saya bersyukur kita masih bisa ketemu tadi di ruangan saya sempat bilang sama anda kan walaupun melalui film tapi orientasi kita harus sudah ke sana oh iya kemana din sana jadi jadi artinya begini kita beraktifitas berkarya berapa harus memang orientasinya ke sana banyak yang bisa kita lakukan bukan hanya untuk mengatakan kuala ta'ala kuala nabi bukan hanya dengan itu ada namanya da'wah bilhal bukan da'wah bilhisa da'wah bilhal menunjukkan perilaku yang positif yang baik menunjukkan adegan-adegan yang baik itu sudah da'wah kira-kira film nasional kita harapkan bisa membangun bangsa ini secara membangun moralitas membangun akhlak bangsa melalui film-film tentunya kan salah satunya film film ini luar biasa pengaruhnya bisa merubah mewarnai masyarakat amin din mudah-mudahan Allah berkenan menjawab doa kita baik pemirsa juga fursa terima kasih setelah perhatiannya Sultan Saladin saya hargai sebagai seorang aktor nasional yang masih bersemangat untuk memajukan parfi kita doakan mudah-mudahan Bung Saladin bisa melakukan hal-hal untuk apa tadi dia juga mohon keterlibatan saya mohon doanya agar kita bisa sama-sama membangun persimpian nasional sehingga bermanfaat menghibur dan dan menginspirasi bangsa amin amin Allahumma'afiq alaqamah bila itafiq wal hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati